Hei, selamat malam. Udah lama ya kita gak ngobrol bareng. Kalian apa kabar? Waktu dengerin ini, lagi seneng atau lagi sedih? Malam ini aku lagi gak enak badan. Solo kalo malam lagi dingin banget soalnya. Padahal, waktu keluar aku udah pake kaos lengan panjang dan celana cukup tebal. Di tempat kalian lagi dingin juga gak? Ya walaupun gak enak badan, karena belum bisa tidur. So, I think this is the right time for doing a comeback. Buat nyapa kalian lagi disini? Aku kangen banget ngobrol sama kalian. Kangen berbagi kabar sama kalian semuanya. Oh iya, selamat bulan Agustus semuanya. Gimana awal bulan ini? Udah dapet kabar baik belum? Dan buat temen-temen yang berulang tahun di bulan Agustus, Selamat ulang tahun. Yang baik-baik untuk kalian ya. Amin. So, sebelum kita mulai, Boleh ya? Please banget. Kasih tau ke aku lewat kolom komentar. Apa yang lagi kamu rasain sekarang? Because this is a safe zone for us. Jadi, Ceritain aja apapun Sepanjang mungkin. Because Aku pasti bakal baca semuanya. Pasti. Malam ini, Aku bakal bawain topik tentang Berarti ya jadi dewasa. Buat temen-temen semua yang ngerasa bahwa Kok baru awal bulan gak capek banget ya? Rasanya semakin hari semakin terasa banget capeknya. Badan pegel-pegel, Overthinking bikin gak bisa tidur, Dan lain-lain. Kamu gak sendirian kok. So, Yaudah yuk. Tanpa harus berlama-lama lagi, Langsung aja kita mulai kan? If you are searching for this topic, baby, Please listen carefully, Cause we will deep dive together. Gue bagas dengan cerita sebelum tidur, Menemani kalian mengudara, Dengan sebuah cerita yang semoga Ada maknanya. Kalian ngerasain gak? Semakin dewasa, Semakin sering ngerasa Kalau kita gak punya siapa-siapa. Iya, Mereka ada. Semuanya juga masih disini. Bedanya adalah, Ada beberapa hal yang cuma bisa dipendam sendiri. Dan, Jujur itu sakit. Menurut aku, Jadi dewasa itu belajar buat lebih tangguh dan Kuat buat menjalani hidup. Tapi lama-lama aku juga penasaran sih, Orang bisa disebut dewasa karena apa ya? Karena usianya? Karena pemikirannya? Atau karena, Karena dia bisa begitu kuat, Dan bertahan sampai hari ini? Aku dulu mikir dewasa itu kayak gimana ya? Apakah aku sudah cukup dewasa? Apakah aku masih kekanak-kanakan? Tapi malam ini aku tersadarkan. Aku sadar bahwa, Dewasa itu kita. Kita semua yang lagi dengerin ini. Dewasa itu ketika, Dihantam hidup sampai babak belur, Tapi belum mau nyerah. Ketika gak ada pilihan, Lain selain berjalan dan melanjutkan. Tapi aku juga gak bisa ngomongkiri bahwa, Jadi dewasa berat banget ya. Banyak yang pergi. Banyak yang berubah. Tapi semuanya cuma bisa dipendam sendiri. Sedih sih, Tapi mau gimana? Pada akhirnya, Cuma bisa bilang gak apa-apa. Dan, Dewasa itu adalah ketika, Kita harus bertengkar dengan pikiran sendiri di setiap malam. Selalu mempertanyakan keputusan, Ini salah atau bener ya? Menyesali hal-hal yang udah gak bisa diperbaikin. Kenapa sih gue kayak gini? Kenapa sih gue kemarin kayak gitu? Dan, Jadi kurang bisa menikmati, Detik ini. Jadi gak bisa menikmati di masa yang sekarang, Because of, Kita terlalu takut sama hari besok yang, Yang sebenarnya gak, Gak semenyeramkan itu. Dewasa itu ketika kita, Ngerasa takut padahal, Kayak, Ngapain sih? Kan hidup bakalan baik-baik aja pada akhirnya. Jujur, Aku pernah ada di fase itu. Ya, Dua sampai tiga bulan terakhirlah. Kalau kalian sadar, Atau kalau kalian pernah denger, Kan Instagram Hello Bagus pernah kena shadowban. Dah, Disitu tuh duniaku kayak, Selalu bertanya, Kenapa sih, Hidup jahat banget ke gue? Baru bahagia sebentar. Udah sedih lagi aja. Kenapa sih? Gue dikasih, Kesediannya tuh banyak banget, Sedangkan bahagianya cuman sebentar doang. Kenapa? Disitu aku selalu bertanya hal-hal kayak gitu. Tanpa pernah dijawab, Tanpa pernah tau alasannya apa, Aku terus melangkah dan berjalan aja. Bayangin, Instagram Hello Bagus waktu itu, Kayaknya udah rusak deh. Bahkan kalau mau nge-search, Harus pake, Nulis lengkap di, Tombol pencarian. Nggak bisa live Instagram juga. I was thinking of, Udahlah kayaknya buat akun baru aja. Tapi, Kamu tau gak? Kayaknya dua hari kebelakang, Instagram Hello Bagus sembuh lagi. Nggak tau kenapa, Aku cuman pengen upload stories, Dan kepencet siaran langsung, Dan bisa. Aku jadi, Jadi kagum banget sama, Oh ternyata cara kerja semesta itu bukan yang, Ketika kita bertanya langsung ada jawabannya. Nggak yang kayak gitu. Terkadang kita cuman dibiarin, Berdiam, Terus berjalan, Tanpa tau arahnya kemana, Tanpa tau ini bakalan, Tujuannya apa kita gak akan pernah tau. Karena jadi dewasa itu adalah ketika, Kita terus melangkah. Karena yang namanya hidup harus berjalan kan. Aku diingetin sama temen-temenku kayak gini, Guys, Berarti bener dong, Sama apa yang kamu tulis di judul buku terbaru kamu. Apa? Tanya aku. Mereka jawab ya, Nanti juga sembuh sendiri. Aku kira instagram aku udah gak akan bisa diakses lagi. Aku udah, Oh mungkin ini adalah awal dari, Meredupnya karir seorang Helo Bagas gitu. Tapi jangan sampe ya, Aku masih pengen banget nulis. Dan aku kayak gak tega aja buat, Bikin instagram baru dan, Ngegantiin sama apa yang udah aku tulis dari aku jaman SMA. Ya walaupun gak tau bakalan sembuh, Aku gak mau ngeganti instagram itu. Dan gak mau bikin akun yang baru. And sih, Instagramnya bisa sembuh gitu loh. Ya, Aku juga pernah nulis di buku terbaruku. Buku nanti juga sembuh sendiri. Dan aku punya good news. Alhamdulillah bukunya udah catat ulang yang ketiga. Kalo kalian pengen beli bukunya, Make sure kalian klik link di bio ya. Aku nulis kayak gini. Ternyata, Jadi dewasa itu ketika, Saat kita bingung. Karena udah terlalu banyak orang yang pengen kita bahagiain. Tapi saat sedih, Semuanya cuma bisa disimpen sendiri. Buat temen-temen semuanya yang mungkin gak punya temen cerita, Yang gak punya tempat, Buat menyeluruhkan emosi atau kegelisahan. Gak apa-apa. Kalo kalian mau ngeluh, It's okay. Kalo kalian mau nangis, Nangis aja. Tapi, Aku harap semoga suatu hari nanti, Kalian bisa menemukan, Orang yang tepat, Buat dengerin kamu. Oke. Dan kalaupun orang itu belum ada, Semoga, Kamu bisa cukup mengerti diri kamu sendiri. Kalo dunia jahat, Kamu jangan sampai jahat dari kamu sendiri. Berat ya hari ini? Gak apa-apa. Akuin aja. Rasanya pasti capek banget ya. Saking beratnya, Semuanya jadi memaksa kita buat nyerah gitu aja. Jangan ya. Jangan nyerah disini. Karena aku tau kamu akan melewati, Semua ini dengan baik. Jangan nyerah ya. Please. Kalo belum ada yang bilang ini ke kamu, Biar aku aja yang menyampaikan. Makasih ya. Makasih sudah hidup. Dan bertahan sampai hari ini. No matter what happened, Aku bangga banget sama kamu. Aku seneng ngeliat kamu yang di hari ini. Yang sudah berprogres terus menerus panjang hari. Aku seneng. Aku seneng ngeliat kamu yang sekarang. Jadi aku bisa menyimpulkan bahwa, Dewasa itu adalah ketika kita sering bingung. Bingung ini baik atau enggak. Bingung semua ini bakal ngarah kemana. Saking bingungnya, Karena udah kecapean dan kelelahan, Kadang yang bisa kita lakuin cuma nangis. Nangis terus. Tapi akan ada hari dimana kita bisa ketawa juga. Bisa ngetawain rasa sakit dan kecewa kita di hari kemarin. Si, Yang aku tangkep adalah, Dewasa itu adalah ketika bisa menghadapi masalah satu persatu dengan baik. Dan habis ada masalah, Pasti, Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Buat apa? Buat kita makin dewasa. Buat kita, Jadi punya bekal, Buat menghadapi hari esok. Dan, Jadi gak terlalu kaget sama rasa sakit yang mungkin, Mungkin udah pernah kita hadapin di hari-hari sebelumnya. Dan pelajaran itu, Yang membuat kamu penuh, Akan cinta. Yang mana, Kamu bisa menghargai orang-orang sekitar kamu. Dan juga, Bisa semakin sayang sama diri kamu sendiri. Iya kan? Berat ya, Jadi dewasa. Gak apa-apa. Akuin aja. Kamu udah hebat banget kok. Justru, Kamu keren banget jadi dewasa. Jadi, Apapun tujuan, Dan langkah kalian, Yang bakal kalian ambil ke depannya, Semangat. Terus berjuang, Dan jangan sampai berhenti disini. Oke? Last but not least, Selalu seneng bisa temenin kalian istirahat. Ya, Meskipun banyak absen dan jarang upload, Aku akan selalu cari cara buat, Kembali dan mengabarkan kalian. Aku emang gak bisa temenin kalian setiap hari. Tapi, Kalo kalian pengen keep in touch terus sama aku, Kalian bisa main-main ke Instagram personalku ya, Di bagas.personal. Buat liat daily life aku, Yang, Cuman seputaran makanan, Buku yang aku baca, Sama hal-hal sederhana aja sih. Yaudah, Terima kasih banyak buat temen-temen yang udah mau nonton. Habis ini, Kalian bisa dengerin podcast kita dan waktu, Di spotify. Karena aku sering banget upload disana. Yaudah, So gue bagas mampir tendur diri, Sampai ketemu lagi di, Cerita sebelum tidur, Episode selanjutnya. Dadah, So, So, So,